Terima kasih. Terima kasih. Dan dimandikan di rumah sakit. Dan ketika saya memeluk jenazah, anak-anaknya dan ikang itu bilang, ibu itu paling bangga sama adik-adiknya. Tapi kakak saya enggak pernah ngomong. Jadi mungkin tipenya memang perempuan tangan besi, hatinya itu selalu lembut. Jadi yang diomongin itu selalu kepada ikang dan kepada anak-anaknya adalah tentang adik-adiknya. Mungkin ini yang menyebabkan kenangan saya adalah kakak saya ini perempuan yang unik. Dan hari ini saya bersyukur sekali bahwa banyak perkataan baik dari yang datang. Itu yang paling penting, bukan? Jadi sebagai manusia pasti punya kebaikan dan kesalahan. Jadi mohon dibukakan pintu maaf. Ketika tak sengaja melukai mungkin ya. Akan tetapi saya melihat banyak kebaikan juga. Karena banyak orang ternyata yang kami juga tidak tahu ditolong dengan caranya. Dan semuanya itu tadi bermunculan dan bercerita kepada adik-adiknya. Jadi kenangan saya adalah memang kadang-kadang kita kalau melihat sesuatu atau seseorang, jangan kulit luarnya saja. Mungkin enggak menarik. Tapi ternyata isinya cukup baik untuk menjadi teladan. Jadi hari ini saya mendapat kesan banyak teladan dari sikap perilaku praktik baik kakak saya waktu hidup. Itu yang paling penting. Nah yang saya lihat itu yang datang bukan karena dia punya nama, bukan? Tapi yang memang banyak orang yang datang karena ditolong. Jadi itu pesan yang bagus banget buat saya dan Suraya. Saya tinggal berdua sekarang. Aneh banget. Jadi kalau saya juga susah untuk mau ngomong karena ini mengejutkan sekali. Dan ini memang butuh waktu untuk kami mencernak. Kalau tadi dilihat kakak ipar saya hancur. Karena itu soulmate-nya gitu. Anak-anaknya juga akhirnya sedihnya luar biasa. Terutama yang kecil. Saya sifatnya paling sama. Sehingga selalu bilang, aku mau sama ibu, aku mau sama ibu. Pas disuruh pulang juga ayo pulang. Aku masih mau sama ibu. Jadi kami membutuhkan waktu untuk mencernak ini semua. Bahkan tadi sempat mahasiswanya sendiri menceritakan kebaikan dari almarhumah ini. Terakhir almarhumah. Itulah banyak cerita yang karena kan dia dosen juga. Terakhir dia WA saya itu dia suruh saya sekolah lagi. Dan dia bilang ke Gilang, si Ahnas mesti kuliah lagi. Balik lagi dia buat dapat gelar selanjutnya. Nah emang kakak saya suka-suka lah. Semua gelar dikumpulin. Beda dengan saya. Dan kakak saya masih menginginkan saya ada di tingkat yang sama. Dengan apa yang beliau raih. Jadi WA terakhir adalah pesannya ke saya. Saya mesti balik ke kampus lagi buat kuliah. Untuk melanjutkan. Sampai gelar yang dia dapat sekarang. Dan dia minta itu sama Gilang. Dan bahasanya adalah. Mungkin itu yang akan bikin mamah seneng, Nas. Saya ketawa. Jadi waktu saya nutup juga kapas. Salam. Salam buat mamah. Karena tadi malam juga saya gak dapat tanda apa-apa. Ini memang gak ada mimpi. Gak ada apa-apa. Gak ada sayang. Gak ada apa-apa. Jadi saya juga lagi nunggu. Mau ada sesuatu yang jadi pembelajaran apa. Selain cerita-cerita yang datang. Tadi untuk mendoakan. Masih ada hal lain yang akan saya dapat. Hari ini dapat makamnya gampang. Jadi teman-teman mesti tahu bahwa tanah kusir itu covering kosong itu susah banget. Kalau ditumpuk mungkin. Kalau di sini tuh ayahnya Ikang yang ada. Tapi udah tumpuk tiga. Udah gak bisa. Tiba-tiba hari ini tuh mudah sekali dapat covering kosong ini. Dan memang itu maunya. Padahal saya udah bawa surat kuburan. Kemungkinan ditumpuk sama orang tua saya. Yang bukan di area ini. Tapi Ikang bilang maunya di sini. Dan ini apa yang dia mau. Dapat di sini. Jadi banyak hal yang dia mau. Dan dimudahkan. Mungkin nanti 15 Oktober kan ulang tahun. Iya. Perhatikan gak sih. Kalau ngeliat Nissan-Nissan sini ya. Tanggal kelahiran sama tanggal kematian tuh gak jauh. Kebanyakan gitu ya. Iya. 15 Oktober besok itu harusnya 62 tahun. Kami beda 10 tahun kan. Maksudnya 62 tahun. Jadi meninggal di usia 61. Tapi kata anak-anaknya belakangan udah ngomongnya soal ini nih. Ke Ikang juga ngomongnya udah soal ini. Dan selalu bilang. Kalau meninggal mendadak enak kali ya. Enggak menyusahkan yang mau pergi. Dan enggak menyusahkan buat yang ditinggal. Itu terus. Dan kejadian. Jadi kayak harusnya. Yang dapet tanda memang dia yang dapet tanda. Kami enggak dapet apa-apa. Kami enggak dapet. Tangan sekali. Apa ada rencana mungkin enggak? Tadi Kak Ciki bilang mau ke restoran Azerbaijan. Kayak gitu. Iya mungkin. Pokoknya sekarang adalah tugas kami. Adik-adiknya Marissa. Menjadi pengganti ibu. Untuk Bella dan Kiki. Menjadi ipar yang selalu menghubungi nanya. Udah makan apa belum. Saya belum pernah lihat ikang seperti ini. Waktu ibunya, ayahnya, kakak, sulungnya. Enggak sehancur ini. Baru sekali saya lihat seperti ini. Jadi yang kami khawatirkan masalah kesehatannya ikang. Itu yang penting. Yang paling harus dijaga. Mas Ana, seberapa penting sih sosok narisnya dimaknai untuk seorang ikang polisi ya. Yang terlihat sampai enggak kuat. Seperti apa sih sosoknya itu? Muslinya pertanyaan itu yang bisa menjawab adalah orang yang mengalami. Karena saya enggak bisa jawab. Karena saya bukan dukun yang bisa tahu isi hati dan pikiran. Pasti yang bisa merasakan. Tapi kalau saya rasa sangat penting karena mereka lama sekali. Itu kan dijodohinya sama almarhum Sofan Sofyan dan Midiawati, Rima Melati, film Tinggal Landas Buat Kekasih. Jadi lama banget itu. Tahun 80-an dan enggak pernah ganti-ganti kan cuma itu doang pasangan ya. Jadi ya pasti pukulan lah. Pukulan yang luar biasa. Sumpet mencari makam. Artinya lokasi di sini. Berapa ini sih? Yang mencari makam tugasnya hari ini ipar-ipar. Jadi Gilang sama Mas Eki. Ya kami berdua mencari tempat yang memang diinginkan sama Arisa dan Ikang. Awalnya-awalnya saya terus-terusnya bisa mendapatkan tempat. Kovling kosong. Kovling kosong. Tidaknya ditumpuk. Tapi saya juga berdoa. Karena keinginannya itu betul. Kayak enggak ada pilihan yang lain. Ya udah. Berdoa aja. Emang di sini banyak dari keluarga saya yang enggak jauh dari sini. Ada ibu saya, ayah saya, nenek saya. Ubu saya. Dan meninggalnya itu cantik banget gitu. Sempat lihat enggak tadi. Kita sempat lihat. Senyum, cantik. Emang wajahnya kan yang paling bagus sih dari kami bertiga. Dan itu waktu meninggal itu kayak tidur aja. Dan cuman ya karena asumsinya berhenti jantung kan ini. Karena habis ngajar, sehat. Masih posting di story IG beberapa jam sebelum jam kematian meninggalnya. Sehat, sehat. Jadi kan serangan jantung sama berhenti jantung beda ya. Kakak saya tuh enggak punya rewayat jantung. Steroid iya, jantung enggak. Maka asumsi kami berhenti jantung. Sosoknya emang aktivis banget atau gimana sampai dia kan katanya kata Mbak Soraya tadi itu enggak capek. Mungkin yang bisa jawab itu adalah yang tinggal serumah, Mbak. Kalau enggak tinggal serumah kan saya enggak tahu data keluarnya. Tapi ya kayaknya kalau sekolah dulu ya pasti sibuk. Iya kan? Ceritanya sama sekolah. Sampai terakhir juga kan kita ceritanya jadi profesor. Ya udah, udah tercapai. Dan? Kita selesai. Kan keinginannya mau jadi profesor. Dapat? Dan? Dan mungkin banyak orang yang ingin meninggal mungkin lah. Seperti Mariza mungkin lah. Gak melirkan, gak sakit. Ini banyak pernah cita-cita. Kita semuanya kayak pengen kayak gini.